Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar dapat menjadi sebuah nasihat untuk kita saling menasihati dan juga saling membangun. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya berikan judul Peperangan di Taman Getsemani. Peperangan di Taman Getsemani. Jika kita mendengar kata Taman Getsemani atau kalimat atau frase ya tempat Taman Getsemani. Apa yang ada di dalam benak kita sekalian? Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar Taman Getsemani? Seringkali atau secara tidak langsung ketika kita mendengar Taman Getsemani seringkali kita akan langsung mengingat sebuah peristiwa di mana Yesus berdoa dengan ketiga muridnya yaitu Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Di daerah kota Ungaran ya di dekat Salatiga, salah satu kota dekat Salatiga di kota Ungaran itu ada salah satu taman dan dinamakan tamannya juga Taman Getsemani. Di Taman tersebut sungguh luar biasa Taman tersebut bahwa Taman tersebut suasananya begitu mendukung untuk kita berdoa mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari keramaian. Saya pernah beberapa kali ke tempat tersebut dan di Taman Getsemani itu ada 50 goa, ada 50 goa dan satu-satu goa itu disediakan bantal doa, disediakan meja kecil untuk membaca Alkitab dan ada lampunya. Sungguh tempat yang kondusif untuk kita bisa merenung, merefleksikan diri dan juga mengasingkan diri dari aktivitas seperti biasa atau keramaian. Dan banyak orang-orang Kristen memang taman itu disediakan untuk apa? Untuk orang-orang Kristen yang mau datang membangun sebuah persetuan dengan Tuhan secara pribadi jauh dari keramaian dan sehingga bisa mengkusyukkan diri atau memfokuskan diri membangun hubungan dengan Tuhan. Nah jika kita perhatikan ketika Yesus berdoa seringkali juga Yesus mencari tempat yang sunyi mencari tempat yang jauh dari keramaian untuk apa? untuk membangun sebuah hubungan dengan Bapaknya yaitu Tuhan Allah. Dan pada saat itu di Taman Getsemani juga demikian. Tuhan Yesus hanya mengajak ketiga muridnya saja Petrus, Jakobus, dan Yohanes. hanya tiga murid yang diajak. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seringkali ketika dia berdoa dia selalu mencari tempat yang sunyi mencari tempat yang memang terasing dari orang-orang semuanya. Sehingga ini menjadi sebuah hal atau menjadi sebuah teladan bagi kita ketika kita berdoa kita juga mungkin seharusnya bisa memfokuskan diri hanya membangun pribadi kita dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita akan melihat sisi yang lain dari cerita ini dari peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saya mengambil sebuah judul adalah Peperangan di Taman Getsemani. Dan ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua kenapa judul yang diberikan adalah Peperangan di Taman Getsemani. Bukankah di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus berdoa bukan berperang. Tetapi jika kita perhatikan lebih dalam jika kita cermati dan renungkan bahwa sesungguhnya di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus sedang menghadapi sebuah peperangan. Ada dua peperangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani ini. Mari kita akan lihat di dalam Matius Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-46 Kita tidak akan membaca secara keseluruhan tetapi secara garis besar mungkin saudara-saudari yang sering membaca Alkitab atau sudah menjadi seorang Kristen dari sejak kecil tentu sudah sangat familiar dengan cerita ini ya ketika Yesus mengajak murid-muridnya tadi juga sudah saya jelaskan mengajak Petrus, Jakobus, dan Yohanes untuk berdoa di Taman Getsemani dan peristiwa ini terjadi sebelum penangkapan Tuhan Yesus. Nah maka hari ini kita akan melihat peperangan apa yang dialami atau dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Yang pertama adalah berperang melawan rasa takut. Kita lihat sebelumnya di Matius 26 ayat 1 sampai yang kedua. Matius 26 ayat 1 sampai yang kedua. Saya bacakan Matius 26 ayat 1 sampai yang kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu berkatalah ia kepada murid-muridnya kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan Pasca maka anak manusia akan diserahkan untuk disalipkan. Yesus tahu dia diutus ke dunia memang untuk mati di atas kayu salip dan dua hari sebelumnya Tuhan Yesus juga tahu bahwa hari-hari penangkapan, hari-hari penyalipan itu sudah hampir tiba. Dan tentunya Tuhan Yesus juga tahu bahwa matinya nanti akan seperti apa. Penyalipan penyiksaan, penganiayaan yang dia alami itu dia juga tahu. Ini bukan sebuah hal yang mudah ya Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian ketika kita mungkin pada hari ini di posisi Yesus terus ada orang mengatakan kepada kita, memberitahu kepada kita nanti kamu matinya disalip disiksa dicambuk terlebih dahulu dan kemudian dipakukan di kayu salip apa yang menjadi sebuah perasaan anak kita ketika ada orang mengatakan demikian nanti kamu matinya demikian loh disiksa dulu diejek-ejek, dianiaya, dicambuk terus kemudian disalipkan dan pada saat itu hukuman salip merupakan hukuman yang paling sadis untuk penjahat yang memang kelas kakak bukan hal yang mudah untuk bisa menerima hukuman ini untuk menerima hal yang akan terjadi ini nah Yesus tahu nanti matinya akan seperti apa nanti yang dihadapi itu seperti apa dan jika kita lihat kita kembali di dalam Matius 26 ayat 37-38 apa yang menjadi sebuah perasaan Tuhan Yesus kita lihat ayat 37-38 Matius 26 ayat 37 dan 38 dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedius sertanya maka mulailah ia merasa sedih dan gentar lalu katanya kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggallah disini dan berjaga-jagalah dengan aku sedih dan gentar dia merasa takut dan merasa ingin mati ini bukan sebuah perasaan yang biasa-biasa saja bukan ketakutan yang biasa-biasa saja kalau mungkin pada hari ini kita merasa takut kalau anak-anak mungkin takut sama kegelapan atau mungkin takut sama guru yang killer atau mungkin kita yang sudah bekerja kita takut dengan atasan kita dengan bos kita atau takut dengan hal-hal yang lain tetapi Yesus begitu luar biasa ketakutan yang dialami pada saat itu Yesus ingin mati rasanya bahkan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya peristiwa sebelum-sebelumnya Yesus itu selalu berdoa sendirian dia selalu mengasingkan diri dia menyuruh murid-muridnya pergi dulu dia mengasingkan diri dia berdoa tetapi berbeda pada saat ini Yesus mengajak ketiga muridnya untuk apa? untuk menemani dia berdoa jika kita perhatikan dari peristiwa ini artinya memang ketakutan itu bukan ketakutan yang biasa-biasa saja memang ketakutan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketakutan yang benar-benar membuat Yesus merasa sangat-sangat takut kita lihat di dalam lukas lukas sebagai seorang dokter dia mencatatkan lebih detail ketakutan yang dialami oleh Tuhan Yesus lukas pasal 22 ayat 44 lukas 22 ayat 44 ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah ia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah secara ilmu kesehatan ini dinamakan kalau zaman sekarang kita sebut sebagai hematohidrosis apa itu hematohidrosis? itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan emosional yang besar jadi tekanan itu bukan sesuatu tekanan yang biasa-biasa saja tekanan emosional yang besar sehingga keringat yang keluar itu berupa titik-titik darah maka dari sini kita bisa melihat ya dari beberapa ayat yang kita baca bahwa ketakutan yang dialami Tuhan Yesus merupakan sebuah ketakutan yang sangat besar dan pada hari ini kita juga semua mungkin ada beberapa hal yang membuat kita takut membuat kita khawatir, membuat kita gentar, membuat kita ragu, membuat kita tidak berpengharapan bahkan kalau kita melihat dalam kondisi pandemi seperti ini ketika semuanya itu tidak pasti kesehatan siapa yang bisa memastikan kesehatan apakah kita keluar dari rumah kita aman-aman saja karena pandemi ini, virus ini kita tidak tahu di mana dia dan siapa saja yang membawa virus itu kita tidak tahu siapa dan kita bisa kena atau tidak atau kondisi ekonomi yang pada hari ini juga sedang naik turun dan tidak ada kepastian mungkin dari antara kita juga pada hari ini mengalami dampak dari pandemi ini dan bisa saja ini bisa membuat kita takut kita merasa khawatir kita merasa gentar dan kita merasakan tekanan-tekanan emosional yang begitu luar biasa ini yang terjadi pada diri kita dan tidak dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan beban hidup itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita nah bagaimana kita menghadapinya Tuhan Yesus juga memberikan sebuah contoh atau di dalam Matius 26 memberi sebuah catatan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi ketakutan-ketakutan yang terjadi kita lihat di dalam kembali Matius 26 ada dua hal yang boleh kita sama-sama perhatikan bagaimana kita melawan berperang melawan rasa takut rasa khawatir dan rasa gentar sehingga kita terus berharap Matius 26 kita lihat ayat 40, 43, dan 46 silahkan dibaca sendiri saya akan jelaskan secara ringkas tiga kali Tuhan Yesus berdoa dan tiga kali juga Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga di awal Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya juga mengatakan mari berjaga-jaga dengan aku tetapi apa yang terjadi ketika Yesus selesai berdoa yang pertama, kedua, dan juga ketiga murid-muridnya hanya tertidur hal yang pertama yang boleh kita sama-sama perhatikan untuk menghadapi rasa takut, rasa gentar, dan juga rasa khawatir jangan pernah berharap pada manusia karena apa? karena manusia tidak selamanya bisa diharapkan sama seperti Yesus mengajak murid-muridnya berharap bahwa murid-muridnya itu bisa memberikan sebuah dukungan memberikan sebuah penghiburan memberikan sebuah kekuatan bisa menemani Yesus menghadapi itu semua bisa berjaga-jaga dengan Yesus tetapi ternyata apa yang terjadi mereka hanya tidur meninggalkan Tuhan Yesus maka hari ini kita boleh bersama-sama belajar bahwa di dalam pengharapan kita kepada manusia sesungguhnya tidak selamanya bisa diharapkan nah bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut itu jangan pernah berharap pada manusia beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian ya, cerita dari seorang saudara cerita kepada saya selama dia bekerja saudara ini memang sangat baik ya ketika rekan-rekan kerjanya dia membutuhkan bantuan dia sering bantu ketika temannya membutuhkan pinjaman uang dia beri pinjaman bahkan suatu hari ada seorang teman yang sangat-sangat membutuhkan dalam kondisi kekurangan dia juga berikan cuma-cuma bantuan itu dia berharap di kemudian hari ketika nantinya dia juga membutuhkan teman-teman yang pernah dia bantu tadi bisa membantunya lagi bisa gantian membantu tetapi sampai pada suatu hari saudara kita ini saudara ini sedang membutuhkan dan dia datangi teman-temannya yang pernah dia bantu apa yang terjadi saudara-saudara tidak ada seorang pun yang mau membantunya padahal dia tahu bahwa teman-temannya itu dalam kondisi punya sesuatu yang dia butuhkan tetapi yang terjadi tidak ada bantuan sama sekali yang masuk di dalam diri hari ini kita boleh belajar bahwa di dalam manusia tidak selamanya kita bisa berharap tetapi berharap kepada siapa kita kita lihat di dalam Lukas 22 Lukas 22 ayat 43 siapa yang akhirnya memberi kekuatan sehingga Yesus bisa memberi kekuatan untuk menghadapi rasa takut itu Lukas 22 ayat 43 maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya malaikat adalah utusan daripada Tuhan tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu manusia menjalankan tugas dari Tuhan dan dari sini kita bisa tahu kekuatan dari siapa sehingga Yesus bisa menghadapi rasa takut itu yaitu dari Tuhan maka kepada siapa kita bisa meminta dan juga berharap kekuatan itu mari kita selalu berharap kepada Tuhan sesungguhnya apa yang boleh kita sama-sama mengerti adalah seperti ini selesai atau tidak selesai permasalahan kita beban hidup kita pada hari ini tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan sebuah hal yang fokus utama kita fokus utama kita adalah ketika kita bisa menghadapi itu semua kita kuat atau tidak menghadapi itu semua kenapa karena pada intinya siapa yang bertahan sampai akhir dialah yang memperoleh keselamatan artinya apa selesai atau tidak selesai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita tekanan-tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan poin utama kita tetapi bagaimana kita kuat menghadapi itu semua dan dari siapa kita perlu kekuatan itu ya dari Tuhan kita lihat di dalam Masmur pasal 18 ayat 1 sampai yang ketiga Masmur 18 ayat 1 sampai yang ketiga untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul kita bisa lihat ya dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul itu juga tekanan-tekanan yang diberikan kepada Daud tekanan-tekanan yang ada di dalam diri Daud ia berkata aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku ya Tuhan bukit batuku kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku gunung batuku tempat aku berlindung perisaiku tanduk keselamatanku kota bentengku Daud begitu berharap Daud begitu menyerahkan dirinya seutuhnya untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan ini juga yang seharusnya kita lakukan beroleh kekuatan dari siapa kita bisa menghadapi rasa takut rasa khawatir tadi malam kita juga sempat mendengar firman Tuhan cukup bagus ya bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan kekhawatiran dan juga kegentaran dengan apa dengan iman nah iman itu juga seperti itu ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan untuk memperoleh apa untuk memperoleh kekuatan itu maka hari ini kita boleh bersama-sama belajar kepada siapa kita menaruh harapan kita kepada siapa kita berharap kekuatan itu kenapa karena memang hanya dari Tuhan saja kita bisa beroleh kekuatan itu saya pernah mendengar sebuah kesaksian atau cerita dari seorang saudari seorang saudari ini bercerita kepada saya ketika dia ada masalah ketika dia ada sakit penyakit bahkan keluarganya ada masalah juga suami anak-anaknya juga sedang menghadapi beban berat seringkali dia tidak menceritakan itu kepada siapa-siapa bukan karena dia bukan orang yang terbuka cukup terbuka sebenarnya sehingga dia bisa cerita ke saya sebenarnya dia juga terbuka tapi dia tidak mau bercerita kepada siapa-siapa dia katakan apa yang saya lakukan adalah hanya berlutut berdoa menangis di hadapan Tuhan dan puji Tuhan ketika dia menangis di hadapan Tuhan dia berdoa kepada Tuhan apa yang terjadi setiap permasalahan dia hadapi selalu ada jalan keluar entah itu saat itu juga atau di kemudian hari dan jalan keluar yang dia dapatkan seringkali tidak terduga oleh pikiran dia dia berharapnya seperti ini seperti ini tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak terduga yang dia peroleh untuk bisa menghadapi permasalahan-permasalahan itu maka hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari hal yang pertama peperangan yang pertama yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah peperangan untuk melawan rasa takut demikian juga di dalam kehidupan kita mungkin ada ketakutan-ketakutan kekhawatiran-kekhawatiran kegentaran-kegentaran itu semua pasti akan kita hadapi hal-hal banyak hal yang membuat kita takut banyak hal yang membuat kita khawatir tetapi kepada siapa kita meminta kekuatan dan penghiburan itulah yang menjadi sebuah poin utama itu yang pertama yang kedua kita kembali di dalam Matius peperangan apa lagi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Matius 26 kita akan baca ayat 39 42 45 dan 46 kita baca terlebih dahulu ayat 39 Matius 26 ayat 39 maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki mari kita perhatikan dari doa yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kita bisa melihat sebuah manusiawinya Tuhan Yesus manusiawinya Yesus ketika dia mengatakan ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku artinya apa artinya memang Yesus sebagai manusia dia juga berharap bahwa penyalipan itu tidak pernah terjadi kenapa karena dia tahu bagi Tuhan menyelamatkan manusia itu bukan sesuatu hal yang susah untuk menyelamatkan manusia sebenarnya gampang bagi Tuhan begitu mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan manusia tinggal ambil masukin ke surga sudah selesai kenapa harus ada Yesus yang harus disalip kenapa ada harus kenapa harus ada Yesus yang harus menderita dianiaya di atas kayu salip maka secara manusiawi Yesus sebagai seorang anak juga meminta kepada Bapaknya Bapak kalau memang sekiranya bisa berlalu ya berlalu tapi memang ada bagusnya ketika Yesus mengatakan jadilah yang jadi yang jadilah kehendakmu tapi kita lihat selanjutnya di doa yang kedua Matthew 26 ayat 42 lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya jadilah kehendakmu kehendakmu mari kita lihat di doa yang kedua ini Tuhan Yesus Yesus juga masih masih ada sebuah hal manusiawi di dalam dirinya kalau memang harus aku yang gak apa-apa Tuhan tapi kalau ada yang lain gimana kalau ada yang lain yang mau disalipkan untuk menyelamatkan manusia artinya kan seperti itu ya kecuali apabila aku meminumnya maka oke berarti kalau gak seperti itu dia juga oke kita lihat yang ketiga Matthew 26 ayat 45 sampai 46 sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka tidurlah sekarang dan istirahatlah lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa bangunlah marilah kita pergi dia yang menyerahkan aku sudah dekat sampai di doa yang ketiga baru Yesus benar-benar bisa menerima bahwa itu semua harus terjadi dan harus dia hadapi peperangan yang kedua yang dialami yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah peperangan melawan diri sendiri peperangan melawan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri sendiri peperangan melawan keegoisan diri sendiri karena memang secara manusia itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dihadapi bukan sesuatu hal yang mudah untuk bisa diterima dia gak salah tapi harus menanggung sebuah kesalahan dia gak patut dihukum tapi harus dihukum siapa yang berdosa manusia tetapi kenapa dia yang harus menanggung itu semua itu bukan sesuatu hal yang adil itu bukan sesuatu hal yang fair ketika semua orang yang berdosa tetapi kenapa kita yang harus menanggung semua kesalahan itu mungkin juga pada hari ini kita pernah mengalami hal-hal demikian ketika ketidakadilan atau ketika sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita berkenaan dengan sesama manusia kita atau di dalam kehidupan gereja terkadang juga seperti itu ada hal-hal yang mungkin susah untuk kita bisa terima dengan legowo ada hal-hal yang mungkin di luar nalar pikiran kita kok seperti ini kok seperti itu kok bisa seorang ini seperti ini kok bisa seperti ini seperti itu ada hal-hal yang mungkin pada hari ini kita terima dan itu tidak wajar seperti itu tidak seharusnya kita bisa terima itu kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 15 Ibrani 4 ayat 15 Ibrani 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia bisa memenangkan peperangan untuk melawan keinginan dirinya sendiri melawan manusiawinya terkadang seringkali kita mengatakan demikian ah manusiawilah ada geser-gesernya dikit ada gak taat-taatnya dikit ah manusiawilah bisa gini bisa gitu semua manusia gak sempurna seringkali kita beralasan demikian tetapi sesungguhnya itu merupakan sebuah peperangan yang harus kita hadapi untuk apa? untuk melawan diri kita sendiri kenapa? karena siapa sih musuh terbesar kita sesungguhnya bukan orang lain bukan iblis bukan sesuatu kekuasa kegelapan memang kuasa kegelapan adalah musuh kita tetapi ketika kita kuat sesungguhnya apapun yang dia lakukan kuasa kegelapan itu lakukan kita gak akan terpengaruh atau orang lain musuh kita bukan orang lain kan berbuat apa itu terserah mereka dan kita gak bisa mengatur orang lain untuk berlaku seperti apa yang bisa kita atur siapa? diri kita sendiri jadi musuhnya siapa? musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri saudara-saudari karena segala sesuatu respon apapun itu muncul dari diri kita sendiri kita mau marah diri kita sendiri kita mau menghujat diri kita sendiri yang bisa mengatur kita mau menjelek-jelekkan orang kita sendiri yang bisa mengatur kita mau memfitnah orang kita sendiri yang bisa atur jadi siapa musuh terbesar kita adalah diri kita kita lihat di dalam Matius tadi kita akan lihat bagaimana seseorang yang telah menangkan peperangan atas dirinya sendiri Matius 26 ayat 51 dan 52 51 dan 52 Matius 26 ayat 51 dan 52 tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya menghunus pedangnya dan menetakkannya menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya maka kata Yesus kepadanya masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang siapa yang mengunuskan pedang ini kita tahu bahwa ini adalah Petrus layakkah Petrus marah layakkah Petrus membalas sebuah perbuatan yang dilakukan oleh prajurit imam besar penangkapan Yesus itu yang mau ditangkap siapa Yesus yang mau disiksa siapa Yesus siapa yang mau disalib Yesus tetapi kenapa Petrus yang marah nah dari sini kita bisa melihat sebuah perbedaan dua respon yang berbeda antara Petrus dan Yesus Petrus masih menggunakan Petrus masih belum bisa memenangkan peperangan atas dirinya sendiri sehingga dia masih membalas sebuah perbuatan orang lain yang tidak berkenaan tidak sesuai dengan dirinya tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Yesus telah memenangkan peperangan melawan dirinya sendiri ketika dia selesai berdoa ketiga kalinya dia mengatakan oke Tuhan siap yang menyerahkan aku akan segera tiba artinya disitu sudah ada penerimaan di dalam diri Yesus sehingga apa apapun yang dilakukan oleh orang lain dia tidak marah bahkan Yesus bisa menyembuhkan dari telinga yang putus itu disembuhkan lagi oleh Yesus makanya ini yang seharusnya bisa kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Yesus kita lihat satu contoh lagi di 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13 seseorang yang telah memenangkan peperangan atas dirinya seharusnya bisa berlaku seperti seorang ini kita lihat 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13 1 Korintus 4 ayat 11 sampai yang ke 13 sampai pada saat ini kami lapar haus telanjang dipukul dan hidup mengembara kami melakukan pekerjaan tangan yang berat kalau kami dimaki kami memberkati kalau kami dianiaya kami sabar kalau kami di fitnah kami tetap menjawab dengan ramah kami telah menjadi sama dengan sampah dunia sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini inilah sebuah teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus dan disini kita bisa lihat Rasul Paulus juga sudah menang berperang melawan dirinya sendiri sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus begitu luar biasa kita bisa lihat di ayat yang ke-12 kalau kami dimaki kami memberkati gimana caranya Bapak Ibu itu bukan sesuatu hal yang mudah ketika kita dimaki-maki seseorang apa yang biasanya kita lakukan kalau bisa kita akan lebih memaki-maki orang itu kalau bisa segera mungkin kita akan balas maki-makian itu terus apa lagi kalau kami dianiaya kami sabar dianiaya tapi bisa tetap sabar ini juga bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan tapi bisa dilakukan oleh Rasul Paulus terus kemudian kalau kami di fitnah kami tetap menjawab dengan ramah kami di fitnah tapi kita menjawab dengan tapi bisa menjawab dengan ramah ada orang mengatakan atau kita sering mendengarnya fitnah lebih kejam dari pembunuhan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan terus gimana caranya kita masih bisa tetap ramah dengan seseorang yang telah memfitnah kita itu bukan perkara yang mudah tetapi seseorang yang sudah menang berperang melawan dirinya sendiri akan bisa melakukan hal-hal lain sama seperti Yesus sama seperti Rasul Paulus mereka seseorang yang telah memenangkan peperangan atas dirinya sendiri sehingga apapun yang dilakukan orang lain itu tidak mempengaruhi sebuah keimanan dan juga perbuatan yang dia lakukan semua hal yang terjadi tekanan hidup tekanan emosional beban berat permasalahan sakit penyakit orang-orang yang mungkin menganiaya kita memfitnah kita memperlakukan kita tidak adil itu merupakan sebuah sarana untuk kita belajar untuk belajar apa memenangkan peperangan di dalam diri kita sendiri maka ini yang seharusnya kita bisa sama-sama perhatikan peperangan yang kedua yang dilakukan yang dialami oleh Yesus adalah peperangan melawan diri sendiri dua hal yang boleh kita sama-sama pelajari dua hal yang boleh kita sama-sama renungkan pada hari ini yang pertama adalah peperangan melawan rasa takut kemudian gimana caranya kita bisa melawan rasa takut itu selalu berharap peroleh kekuatan dari siapa dari Tuhan bukan dari manusia terus yang kedua peperangan melawan diri sendiri ketika kita bisa menang atas diri kita sendiri maka sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita itu tidak akan mempengaruhi pribadi kita kita akan buka ayat yang terakhir Roma 14 ayat yang ke-19 Roma 14 ayat yang ke-19 Roma 14 ayat yang ke-19 sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun mengejar apa mendatangkan yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun dua hal peperangan tadi sesungguhnya berkaitan dengan ini ketika kita bisa menang atas peperangan melawan rasa takut melawan diri kita keinginan-keinginan diri kita maka sesungguhnya kita akan beroleh damai sejahtera dan apa yang kita lakukan akan membangun diri kita maupun orang lain hari ini kita boleh bersama-sama diingatkan untuk bisa memenangkan perang ini semua kemuliaan bagi nama Tuhan amin